Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview kenapa copper wheel nya copper limau itu sangat mahal dan tahan lama ya. Oke pertama itu harganya ini satu buah rodanya aja itu sekitar 400 ribu, bahkan ada yang jual di Tokopedia sampai 1 juta per biji per buah, satu buah roda aja. Jadi sangat mahal ya. Oke, jadi disini saya coba sharing mengenai roda ini, roda limau ini. Saya sudah pakai selama 20 tahun ya, kalau 20 tahun itu seperti ini hasilnya nih. 20 tahun, jadi udah mulai hancur-hancur roda nya. Udah mulai grepes-grepes. Kita lihat di sini ya, ini walaupun grepes-grepes masih enak nih putarannya nih. Kenapa enak putarannya? Oke, kita akan bongkar dan kita akan lihat isinya seperti apa ya. Oke, isi dalamnya itu dia terdiri dari dua buah ini. Dua buah dan ini kalau dibuka ya. Ini kalau dibuka jadi dua buah ini. Jadi dua buah dan di sini kita lihat ya, ternyata dia menggunakan bearingnya itu dua buah. Makanya kita lihat ya kenapa copper limau itu walaupun berat, kita bawain sangat enteng ya. Karena di sini dia rasianya nih, dia menggunakan bearing dua buah. Dua yang sebelah. Jadi satu buah roda ini dia ada dua bearingnya. Yang satu yang kiri dan kanannya dia menggunakan dua buah bearing. Jadi makanya kenapa dia sangat bagus rodanya ini. Walaupun dia berat. Walaupun dia berat, tapi dia sangat enak untuk dipakai. Kita bawa enteng sekali. Karena di sini rahasianya ya. Karena dia menggunakan dua buah bearing ini. Dan desainnya dia kualitas Jerman. Itu Jerman itu biasanya tahan lama ya. Sampai 20 tahun aja baru bisa jebol. Ini rodanya nih. Jadi rodanya ini. Di sini ada ada bearingnya ya. Ini. Dalam bearingnya ada bearing, bearing khusus. Cuma sayanya kita nggak bisa menggantikan hanya part ini aja. Kita harus menggantikan secara keseluruhan ya. Dan jika Anda ingin melihat cara modifikasinya atau cara menggantinya dengan spare part lokal, Anda bisa lihat di channel saya ya. Ada di bawah ini. Bagaimana mengganti atau memperbaiki wheel rimowa atau roda copper rimowa dengan harganya sangat murah ya. Oke. Jadi rahasianya itu ada di sini. Dia di sini menggunakan bearingnya. Ada bearingnya. Oke. Oke guys. Demikian review dari kami atau sharing dari Ronatec mengenai roda copper rimowa. Kenapa dia bisa bagus dan tahan lama. Dan sangat enteng. Dibandingkan dengan copper copper yang lain. Ternyata ini dia. Di sini letaknya juga salah satu. Letaknya di sini yang mendapat yang kuncinya itu. Atau kuncinya di sini. Rodanya sangat bagus. Dan sangat ringan ya. Kita bawa pakai karena dia menggunakan dua buah bearing. Dalam satu roda. Sehingga walaupun beban yang ada dalam kopernya itu lebih dari 40 kg atau 50 kg. kita dorongnya itu masih terasa enteng. Sampai kita dorong di karpet-karpet pun juga. Masih enteng banget ya. Jadi ini dia di sini kuncinya. Jadi ini kalau kita ada black ya. Ini di sini kita lihat bearingnya. Ini roda yang kita potong dua. Karena di sini dia di 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 press. Jadi kita nggak bisa buka lagi kecuali dipotong. Ya saya potong. Di sebelah dua. Di sini bearingnya kita lihat ya. Bearingnya nih. Bearingnya khusus. Ini yang membuat dia tahan lama dan sangat enteng. Oke guys. Ini mikal sharing information dari kami. Rona Tech mengenai Kopernya Moa. Semoga informasi bermanfaat dan berguna bantuan semuanya. Jika anda menyukai video ini. Please like dan comment. Jika anda ingin bertanya seputar roda Kopernya Moa ini. Oke. Sampai ketemu lagi di channel Kembali Sakitnya. See you in the top guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.